Intro Layanan vaksinasi dan rapitas antigen disediakan oleh PT KAI di sejumlah stasiun kereta api Menyusul aturan baru surat edaran kemenbuk nomor 39 tahun 2022 tentang perkereta apian yang kembali mewajibkan calon penumpang untuk menunjukkan hasil negatif STPCR dan rapitas antigen kecuali yang telah vaksinasi booster Terkait aturan baru menjelang musim akutasi Lebarat Idul Fitri 1443 di ceria itu PT KAI kembali menyediakan layanan vaksinasi maupun rapitas antigen Vaksinasi gratis bagi masyarakat dan pelanggan keajaran jauh juga disediakan di Klinik Mediska Jember 69 Jember Di berbagai klinik kesehatan milik PT KAI lain juga melayani hal serupa Misalnya di Klinik Mediska Cirebon, Purwokerto, Proya, Utuarjo, Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, Gubeng, Padang, Malembang, dan Tanjung Karang Hal tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara PT KAI dengan Kementerian Kesehatan, TNI atau Polri, dan Dinas Kesehatan setempat Untuk mendukung program vaksinasi pemerintah Kedepan, layanan tersebut juga akan disediakan PT KAI di berbagai stasiun lain untuk mendukung program vaksinasi pemerintah Vice President PT KAI DOP 9 Jember, Bror Rizal, menjelaskan Untuk layanan rapitas antigen di stasiun jember dan ketapang penyuangi masih tersedia Rapitas antigen juga dapat diajukan calon penumpang KAI di 34 stasiun lainnya Antara lain stasiun Pasar Senen, Gambir, Bandung, Kiara Condong, Tasik Malaya, Banjar, Cirebon Cirebon Perujakan, Jatibarang, Semarang Tawang, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Utuarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Lampuyangan, Klaten, Madiun, Blitar, Kediri, Kertosono, Tulungagung, Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, Malang, Mojokerto, Monokromo, Melingi, Kertapati, Lahat, Lubuk Linggau, dan Tanjung Garang Tim Keliputan Banyuwangi Hits melaporkan